ini adalah olahan dari jagung, wortel dan telur rasanya enak, lembut di dalam, crispy di luar penasaran bagaimana cara membuatnya? yuk ditonton videonya sampai habis ya hai sahabat bunda semuanya selamat pagi, selamat beraktifitas semoga semuanya dalam keadaan sehat ya nah di video kali ini bunda pembeli ini membuat isian kulkas lagi ya teman-teman ini isian kulkas untuk bekal anak sekolah nah disini bahan-bahannya bunda sudah siapkan disini ada satu buah jagung ini jagung manis ya teman-teman dua buah wortel, enam buah telur dan disini ada tepung panir ada daun bawang untuk bumbunya disini bunda sudah siapkan ada bawang putih dan bawang merah yang sudah dihaluskan disini juga ada penyedap rasa bunda gunakan masako ayam ya teman-teman dan lada bubuk disini juga bunda mau nambahkan nanti ini garam secukupnya ya teman-teman oke sekarang kita lanjut saja ke cara pengolahannya nah langkah pertama sekarang kita potong dulu bahan-bahannya ya teman-teman kita siapkan talanan seperti ini dan juga kita siapkan tempat atau wadah untuk menyimpan yang sudah kita potong ya nah seperti ini ya langkah pertama yang mau bunda kerjakan disini ini untuk jagungnya ini mau kita potong kita potong atau kita apa kita iris seperti ini ya teman-teman nah kita iris seperti ini saja ya nah ini jagungnya sudah kita potong seperti ini nah lalu sekarang kita mau memotong wortelnya ya teman-teman nah ini wortelnya juga sudah kita potong ya kita pindahkan di wadah lanjut kita potong daun bawangnya potong kecil ya teman-teman nah ini daun bawangnya juga sudah selesai kita potong lalu sekarang bunda mau menghaluskan semua bahan-bahannya ya teman-teman pertama disini bunda mau coper ini tepung panirnya nah supaya lebih halus ya teman-teman kita tutup lalu kita coper sampai setengah halus ya teman-teman nah seperti ini oke ini sudah selesai lalu kita pindahkan di wadah lanjut kita coper lagi jagungnya ya teman-teman ini jagungnya ini kita coper juga setengah halus teman-teman supaya nanti stekturnya itu bagus ya nah ini jagungnya juga sudah selesai kita haluskan kita pindahkan lagi di wadah dan terakhir disini bunda mau menghaluskan ini wortelnya ya teman-teman nah kita haluskan semua bahan lalu kita tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya kita coper lagi ini sudah selesai nah lalu semua bahan ini kita taruh atau kita simpan di wadah disatukan dalam satu wadah seperti ini ya teman-teman nah lalu kita tambahkan bumbu bawang merah, bawang putih, daun bawang ini kita daun bawangnya kita tambahkan secukupnya kita tambahkan 3 sendok makan tepung terigu tepung terigu ini sebagai perekatnya ya teman-teman kita tambahkan juga 1 bungkus masako ayam 1 bungkus lada bubuk dan setengah sendok teh garam ya teman-teman lalu ini telurnya kita masukin ya sebanyak 6 butir telur ya teman-teman kita masukin semuanya seperti ini nah ini telurnya juga sudah selesai kita masukin lalu kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata nah ini bahannya sudah lembut seperti ini disini bunda tidak menggunakan air ya kita hanya menggunakan telur sekarang kita ke proses pengisian dalam plastik nah disini bunda gunakan plastik yang ukuran 12 x 23 seperti ini ya teman-teman nah seperti ini ya oke kita lanjut mengisi kita lakukan hal yang sama sampai semua bahan selesai ya nah setelah kita isi seperti ini lalu kita ikat disini bunda gunakan karet gelang seperti ini untuk mengikatnya ya oh ya teman-teman sorry ya suara bunda itu agak serak karena bunda itu lagi gak enak badan lagi batuk pilek ya teman-teman nah ini kita lanjutkan lagi untuk mengisi kita lakukan semua bahan selesai ya oh ya teman-teman sorry banget ya teman-teman maaf ya kalau videonya itu berisi karena disini itu lagi keadaan hujan ya teman-teman nah sekarang tinggal kita rebus ya teman-teman ini bunda sudah siapkan air yang sudah mendidih seperti ini ini kita kecilkan dulu teman-teman karena air yang sudah mendidih itu panas banget nanti kalau kena tangan ya teman-teman nah lalu kita masukkan seperti ini nah baru kita besarkan lagi apinya kita tutup dan kita tunggu sampai matang ya nah sekarang kita lihat ya teman-teman napa sudah matang ya nah ini sudah mengapung seperti ini berarti ini sudah matang teman-teman kita lihat ya dengan menggunakan oh ini belum teman-teman masih ada keluar air-airnya ya oke kita masak sebentar lagi ya teman-teman nah sekarang kita lihat apakah sudah matang ya teman-teman nah ini sudah pada keluar seperti ini ya teman-teman nah ini sudah matang teman-teman tidak keluar lagi ya airnya ya seperti ini sudah matang nah kita matikan kompor dan siap kita angkat ya nah ini kita angkat lalu kita dinginkan ya nah ini kita coba buka plastiknya ini ya teman-teman kita potong dari atasnya nah ini dia hasilnya seperti ini ini lembut ya teman-teman ini tinggal kita potong-potong kita lumurin dengan tepung panir sudah selesai ya tinggal kita goreng ya nah sekarang kita coba potong teman-teman hasilnya seperti apa hasilnya itu seperti ini teman-teman mantap ya ini kita potong sesuai dengan selera masing-masing ya nah ini dia hasilnya teman-teman cantik ya sekarang tinggal kita balurin dengan tepung panir sekarang bunda mau membuat adonan tepung cair untuk celupannya ya teman-teman nah disini kita tuangkan air secukupnya lalu kita aduk-aduk seperti ini nah ini sudah selesai kita tambahkan sedikit penyedap rasa supaya rasanya tidak hambar kita aduk-aduk lagi sampai semuanya selesai dan terlihat lembut ya teman-teman nah seperti ini ya ini sudah selesai sekarang kita lanjut untuk melumuri dengan tepung panir nah kita celupkan satu persatu ini bahan atau adonannya lalu kita celupkan lagi di tepung panirnya seperti ini kita lakukan hal yang sama sampai semua bahan selesai ya dan terima kasih untuk dukungan teman-teman semuanya semoga Tuhan selalu memberkati ya teman-teman dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan nah ini tinggal kita goreng nanti videonya cukup sampai disini dulu ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya